Wanita Iblis Pencabutnya Wajilit 4 Seperti pernah dituturkan di bagian depan, Ling Ling mempunyai bakat yang luar biasa sekali dalam hal ilmu silat Kitab Kim Gan Leong Kiam Cho An Si yang sukar sekali dipelajari oleh ibunya itu Setelah Ling Ling pandai membaca atas ajaran ibunya, maka anak ini dapat menangkap inti sari ilmu pedang ini dan dapat mempelajari dan memainkannya jauh lebih cepat dan mudah daripada ibunya Pedang Tan Weng We yang dulu dirampas oleh ibunya itu dipergunakan untuk berlatih ilmu pedang Kim Gan Leong Kiam Sud Bukan main girangnya hati Sui Giok dan Bu Lem Niu Ilmu pedang itu dapat dimainkan oleh Ling Ling sedemikian hebatnya sehingga ketika Sui Giok dan Bu Lem Niu mencoba untuk mengeroyok gadis itu, kedua orang tua ini tidak dapat bertahan lebih dari 50 jurus Kitab Kim Gan Leong Kiam Cho An Si selain memuat pelajaran ilmu pedang, juga di bagian terakhir dimuat pula pelajaran yang disebut mempersatukan pedang dengan diri, yakni bagian pelajaran yang paling sukar dan sulit Pelajaran ini berdasarkan latihan luokang yang amat tinggi dan disertai latihan siulan, samadhi, dan latihan nafas Apabila tenaga luokang yang khusus telah dimiliki oleh orang yang belajar dari kitab ini, maka barulah ia akan dapat memperoleh ilmu mempersatukan pedang dengan dirinya Dengan ilmu ini, maka pedang yang dipegang di tangannya dan dimainkannya, baginya seakan-akan bukan merupakan pedang lagi, melainkan merupakan sebagian dari tubuhnya, merupakan anggauta tubuh seperti tangan atau kaki Dengan penyaluran tenaga luokang sampai ke ujung pedang, maka gerakan pedang lebih hebat dan tepat, serta tiap serangan atau tangkisan pedang mengandung tenaga luokang sepenuhnya seakan-akan bukan pedang, melainkan lengan tangan yang menyerang atau menangkis Sui Giok sendiri sudah bertahun-tahun mencoba untuk memahami bagian terakhir ini, namun tetap saja ia tidak berhasil Hal ini tidak mengherankan oleh karena untuk dapat memiliki bagian terakhir ini, tidak saja dibutuhkan bakat yang luar biasa, namun juga dibutuhkan otak yang cerdas, pikiran yang tenang, dan ketekunan yang luar biasa Bagi Sui Giok, semua syarat ini ada walaupun tidak berapa kuat, akan tetapi tentang ketekunan dan ketenangan, bagaimana ia bisa tenang kalau hatinya selalu risau dan amat rindu kepada suaminya Ia tidak tahu bagaimana nasib suaminya, dan sebagai seorang istri muda yang baru setahun lebih menikah dan berkumpul dengan suaminya, tentu saja ia merasa amat rindu Kegelisahannya memuncak apabila ia teringat akan nasib suaminya yang tercinta itu Inilah yang menjadi penghalang besar baginya untuk dapat mencapai kemajuan ilmu pedang seperti yang telah dicapai oleh Ling Ling Selama sembilan tahun, tiada hentinya Ling Ling belajar Ibunya sendiri kadang-kadang sampai berkhawatir melihat betapa gadis itu kadang-kadang berlatih ilmu pedang sampai sehari penuh Melakukan syulan sampai semalam penuh belum juga sadar kembali dan lain-lain kegiatan yang benar-benar mengagumkan sekali Sembilan tahun lewat dengan cepatnya dan pada saat ini, kepandaian ilmu silat Ling Ling sudah jauh sekali melampaui kepandaian ibu dan neneknya Bahkan menurut pendapat Mulem Nyo ilmu kepandaian pedang Ling Ling sudah melampaui kepandaian Panglima Kam Kok Han Kerajaan Sui Yakni kerajaan yang dipimpin oleh Kaisar Yang Teh Demikian buruk keadaannya dan demikian kejam terhadap rakyat jelata kera pemerintahannya Sehingga di sana sini timbulah kesatuan-kesatuan orang-orang gagah yang sikapnya menentang alat-alat pemerintah Mereka ini, yakni orang-orang kalangan Kengow dan Liok Ling, melakukan bermacam-macam usaha untuk mengurangi penderitaan rakyat Ada yang bergerak perseorangan, merupakan hiapkek-hiapkek, pendekar-pendekar, penolong rakyat dan dengan mengandalkan ilmu kepandaiannya memusuhi pembesar-pembesar jahat Ada yang bergerak merupakan persatuan-persatuan dan ada pula yang bergerak di bidang kebatinan untuk memberi hiburan dan penerangan kepada rakyat Perkumpulan agama peksimkau, agama hati putih, sudah hamat terkenal dan mempunyai banyak sekali anggautannya Cabang-cabangnya dibuka sampai jauh ke kota-kota dan dusun-dusun Pendeta-pendeta peksimkau berpakaian seperti tosu, pendeta penganut agama tu, yakni dengan jubah panjang dan lebar berwarna kuning dengan selaman gambar hati berwarna putih di dada Rambutnya dipelihara panjang, digelung di atas kepala dengan tusuk kondit perak Sepatunya berwarna hitam kaos kaki hitam pula Yang membuat peksimkau amat terkenal adalah sepak terjang mereka Para pendeta peksimkau terkenal amat gagah berani dan berkepandaian tinggi Hal ini tidak mengherankan oleh karena ketua peksimkau yang bernama Liang Gi Chin Jin adalah seorang tokoh perselatan dari pegunungan Kunlun San Dia adalah sete dari ketua Kunlun Pai dan ilmu silatnya sudah mencapai tingkat yang amat tinggi Untuk memajukan dan menjaga nama baik peksimkau, Liang Gi Chin Jin telah Menciptakan semacam ilmu silat yang disebutnya ilmu silat peksimci yang hoat Ilmu pukulan hati putih yang sesungguhnya masih berdasarkan kunlun kunhoat Semua pendeta yang menjadi pengurus peksimkau mempelajari ilmu silat ini dan mereka ini mempunyai kedudukan yang disesuaikan dengan tingkat kepandaian dan pengetahuan mereka tentang ilmu silat dan kebatinan Oleh karena peksimkau menganut semacam agama yang sesungguhnya hanya pelaksanaan daripada ajaran-ajaran cukau Maka perkumpulan ini mendapat banyak pendukung Terutama sekali karena memang dalam kenyataannya Para pendeta peksimkau adalah orang-orang yang gagah perkasa dan penolong-penolong rakyat jelata Maka perkumpulan ini makin dihormati dan disegani Tentu saja semua ini terutama sekali karena kekuatan perkumpulan ini Semua orang Kang Ho maklum akan kelihayaan para pendeta peksimkau dan tidak sembarang orang jahat berani mencoba-coba menentangnya Bahkan di mana saja peksimkau membuka cabangnya Tentu para penjahat di tempat itu cepat-cepat pergi dan pindah ke tempat lain yang lebih aman bagi mereka Saking banyaknya pendukung, di dalam waktu beberapa tahun saja jumlah pendeta peksimkau telah mencapai 100 orang lebih Untuk membedakan tingkat mereka, maka diadakan perbedaan dalam warna tusuk konde mereka Pendeta-pendeta tingkat 1, yakni anak murid Liang Gichinjin sendiri yang jumlahnya ada 5 orang Memakai tusuk konde berwarna putih terbuat dari perak Pendeta-pendeta tingkat 2 memakai tusuk konde berwarna kuning terbuat daripada gading Dan pendeta-pendeta tingkat ketiga, yakni tingkat terendah bagi pendeta-pendeta peksimkau Memakai tusuk konde berwarna hitam terbuat daripada kayu hitam Pakaian mereka semua sama, tiada perbedaan sama sekali Untuk memperkembangkan agama peksimkau, para pendeta-pendeta lalu mendirikan cabangnya di kota Konggoan dan seperti juga di lain tempat Sebentar saja perkumpulan ini telah melakukan banyak sekali hal-hal yang patut dipuji Membasmi penjahat-penjahat, mempergunakan pengaruhnya untuk mengancam para pembesar yang suka berlaku sewenang-wenang Memujuk para hartawan dengan pengetahuan keagamaan untuk membuat para hartawan itu suka mengulurkan tangan menolong rakyat miskin Dan mengusahakan derma dan sumbangan untuk para penderita kemiskinan dan kelaparan Tak lama kemudian, cabang di Konggoan yang dipimpin oleh 5 orang pendeta tingkat 2 ini membuka pula ranting-rantingnya Di antaranya di Dusun Taikunan Pendeta yang bertugas di Dusun ini adalah seorang pendeta tingkat 3 bernama Pek Kincu Seperti semua pendeta peksimkau, ia pun menggunakan si nama keturunan Pek Pek Kincu sudah berusia 50 tahun, ilmu silatnya tinggi dan ilmu pengetahuannya tentang agama peksimkau sudah cukup dalam Hanya sedikit disayangkan bahwa Pek Kincu ini berhati lemah dan kurang cerdik Sehingga ia amat mudah terpengaruh oleh kata-kata manis dan mudah sekali tergerak hatinya apabila melihat orang bermuram durja di depannya Para penduduk Taikunan sudah seringkali mendengar tentang kegagahan pendeta-pendeta peksimkau Maka kedatangan Pek Kincu tentu saja mereka sambut dengan girang sekali Yang paling girang hatinya adalah keluarga Hartawan Tan yang dulu terbunuh oleh Cialing Moli Mereka ini diam-diam menaruh hati dendam dan ingin sekali membasmi siluman itu Akan tetapi sudah belasan tahun mereka tidak berdaya karena siapakah yang berani melawan siluman Sudah beberapa kali mereka mencari orang-orang gagah Akan tetapi tidak ada orang gagah yang berani mencoba-coba mengganggu siluman di dalam hutan yang demikian liar dan angkernya Baru beberapa hari setelah pendeta Pek Kincu membuka cabang agamanya di Taikunan Datanglah jandatan Wang Wei bersama beberapa orang keluarganya menghadap Pek Kincu Dengan menangis mereka menceritakan tentang gangguan iblis wanita sungai Cialing itu kepada pendeta ini Dan minta bantuannya untuk mengusir atau kalau mungkin membinasakan iblis itu Pek Kincu mengerutkan kening dan mengurut-urut jenggotnya yang panjang Apa? Iblis wanita yang disebut Toat Beng Moli atau Cialing Moli? Sungguh aneh Benar-benarkah ada siluman yang berani membunuh manusia di siang hari pula? Belum pernah aku mendengar keandahan seperti ini Akan tetapi ketika pendeta itu mencari keterangan di seluruh dusun Tak seorang pun yang menyangkal kebenaran cerita itu Semua orang menyatakan bahwa memang di dalam hutan sebelah utara itu Di lembah sungai Cialing Terdapat iblis wanita yang disebut Toat Beng Moli Iblis wanita pencabut nyawa Dan Cialing Moli Iblis wanita sungai Cialing Tentu saja Pek Kincu percaya akan adanya siluman atau iblis Ia percaya penuh akan kekuasaan Tau Kekuasaan tertinggi yang dipercaya oleh kaum agama Tau Apakah sukarnya bagi Tau yang maha kuasa untuk menciptakan makhluk seperti siluman? Tau yang berkuasa menggerakkan bulan dan matahari Yang berkuasa menghidupkan ikan-ikan di air Menerbangkan burung-burung di udara Menghidupkan makhluk-makhluk laksaan macamnya di permukaan bumi Tentu saja mungkin sekali mengadakan makhluk-makhluk halus seperti iblis dan siluman Tidak ada yang tidak mungkin bagi kekuasaan Tau Betapapun juga, siluman itu harus dibasni Harus dilenyapkan agar jangan mengganggu manusia lagi Iblis wanita yang sudah membunuh Tan Wang Wei Merupakan bahaya besar bagi penduduk Taikun An Demikianlah, dengan hati bulat dan penuh kemauan menolong penduduk Taikun An Pek Kincu pada suatu pagi memasuki hutan di sebelah utara dusun itu Hutan itu memang amat liar dan penuh semak-semak melukar Akan tetapi, yakin akan kepandainya Pek Kincu tidak merasa gentar sedikit pun juga Pendeta ini mencabut pedangnya dan bersiap sedia menghadapi serangan iblis itu sambil berlari cepat Mempergunakan ilmu ginkangnya yang sudah tinggi Pohon-pohon kecil dan tumbuhan berduri yang menghalang perjalanannya, dibabatnya dengan pedang itu Ia berlari terus di sepanjang pantai sungai Cialing Matahari telah naik tinggi ketika ia tiba di dekat tempat tinggal Bu Lem Niu, Lim Sui Diok dan Ling Ling Ketika ia tiba di bawah sebatang pohon tek yang besar sekali Tiba-tiba ia merasa ada angin menyambar dari atas Cepat sekali pendeta ini melompat mundur dan memalangkan pedangnya di depan dada sambil berdongak memandang ke atas Tak terasa lagi Pek Kincu mengucapkan doa dan mantra ketika ia menyaksikan makhluk yang melompat turun dari atas pohon itu Tak salah lagi, pikirnya, inilah siluman wanita itu Ia melihat seorang yang tua sekali, berpakaian hitam, mukanya tidak karuan dan menyeramkan, tidak menyerupai manusia, melayang turun dengan gerakan yang luar biasa Sesungguhnya, yang melompat turun itu adalah Bu Lem Niu, wanita tua yang berwajah buruk Ia tadi tengah memetik buah ketika mendengar tindakan kaki pendeta itu datang dari jauh Cepat Bu Lem Niu melompat naik ke dalam pohon tek yang besar itu dan mengintai Ketika melihat seorang pendeta dengan pedang di tangan mendatangi cepat sekali, ia lalu keluar dari tempat persembunyiannya Ia tidak suka ada orang lain memasuki hutan itu dan melihat Sui Diok dan putrinya Hatinya masih penuh kecurigaan kalau-kalau orang ini adalah suruhan dari Kaisar menangkap Sui Diok Kaukah siluman yang suka mengganggu penduduk dusun tosu itu membentak setelah dapat menenangkan hatinya yang tadi berdebar keras Disebut siluman, Bu Lem Niu tertawa bergelak Suara ketawanya keras, nyaring dan bergema di seluruh hutan, menyeramkan sekali Akan tetapi ia tidak menjawab, hanya memandang kepada pendeta itu dengan matanya yang hampir tertutup oleh keriput mukanya Eh, iblis wanita pekincu berseru keras untuk melawan suara ketawa yang menggetarkan hatinya itu Kau tentu iblis yang disebut Toat Beng Moli atau Cialing Moli Jangan kau berlagak di depan pekincu Seorang pendeta peksim kau tidak boleh dibuat permainan dan tidak takut menghadapi segala macam siluman jahat seperti kau Mendengar ucapan-ucapan yang dianggapnya tidak karuan itu Bu Lem Niu berkata dengan suaranya yang parau karena ia sudah tua sekali Kau boleh sebut aku apa saja, akan tetapi sekarang juga kau harus pergi dari sini Pergi wanita itu menggerak-gerakan tangannya mengusir pekincu Aku tidak takut kepadamu dan tidak akan pergi Aku memang sengaja datang untuk mengusir dan mengirimkan kau kembali ke neraka Di nerakalah tempatmu, bukan di atas bumi tempat tinggal manusia Kau telah membunuh seorang sitan di dusun Taikunan Dan karenanya kau harus menerima hukuman di bawah pedangku Kalau pekincu tidak menyebutkan nama Tan Wang Wei Mungkin keadaannya akan masih baik baginya Akan tetapi sekali ia menyebut nama ini Marahlah Bu Lem Niu Ia mengira bahwa pendeta ini tentulah seorang jagoan yang datang untuk membalaskan dendam Tan Wang Wei Keparat teriaknya marah sekali Kau tadi menyebutku iblis wanita pencabut nyawa Memang aku akan mencabut nyawamu yang jahat sambil memekik seram Ia lalu menyerang tosu itu Pekincu sudah siap sedia dan begitu melihat tubuh wanita itu bergerak Ia segera memapak dengan bacokan pedangnya Akan tetapi, dengan gesit sekali Bu Lem Niu mengelap ke kiri dan mengirim pukulan dengan tangan kanannya Pekincu terkejut bukan main ketika merasa betapa angin pukulan itu telah mendahului tangan iblis itu Menyambar ke arah lambungnya dengan kekuatan yang mengherankan sekali Ia cepat melompat ke belakang dan tahulah ia bahwa siluman ini benar-benar lihai sekali Memiliki kegesitan dan tenaga luakang yang tinggi Ia lalu memutar pedangnya dan mengeluarkan ilmu pedang peksimpiam hoat yang amat diandalkan Perlu diketahui bahwa murid-murid peksimpau yang belum menguasai sedikitnya 50 bagian daripada ilmu silat peksimpiam hoat dan ilmu pedang peksimpiam hoat Tidak boleh mengaku sebagai murid peksimpau dan tidak boleh pula di dalam pertempuran mempergunakan ilmu silat ini Pendeknya mereka ini belum diakui sebagai murid Kalau sudah menguasai 50 bagian atau setengahnya dari ilmu silat keluaran peksimpau Barulah ia akan diaku sebagai murid dan mendapat tingkat ketiga Oleh karena itu, biarpun tingkatnya hanya tingkat tiga Namun ilmu silat dan ilmu pedang pekincu sudah hebat sekali Kalau hanya ahli silat kebanyakan saja jangan harap akan dapat melawan pendekta ini Bu Lem Nyo maklum akan kelihayan pekincu Ilmu silat dan ilmu pedang pendekta itu memang amat tangguh dan hampir saja Bu Lem Nyo sendiri sukar menghadapinya Akan tetapi, dalam hal ginkang dan luak kang Bu Lem Nyo masih menang setingkat dan inipun kalau wanita tua ini belum pernah mempelajari Kim Gan Leong Kiam Sud biarpun baru sedikit Agaknya ia pun takkan dapat menang Berkat pengetahuannya tentang Kim Gan Leong Kiam Sud yang benar-benar merupakan raja ilmu pedang itu Ia dapat mengikuti gerakan pedang lawannya dan dengan ginkangnya yang tinggi Ia dapat mengelak dan membalas dengan serangan-serangan maut Memang hebat sekali pertempuran ini Kalau pedang pekincu boleh diumpamakan seekor naga Maka tubuh Bu Lem Nyo merupakan segelung awan hitam yang mengelilingi naga itu Telah 50 jurus lebih pekincu menyerang Akan tetapi belum pernah ujung pedangnya dapat menyentuh baju Bu Lem Nyo yang hitam Sebaliknya, sudah beberapa kali pendekta ini terkena dorongan angin pukulan Bu Lem Nyo sehingga terhuyung-huyung Siluman wanita, kau jahat sekali pekincu membentak sambil memperhebat gerakannya Tosu palsu, kau lah yang jahat Bu Lem Nyo juga bergerak makin cepat dan mendesak lawannya dengan pukulan-pukulan dari ilmu silat keturunan keluarga Kam Di dalam gebrakan selanjutnya, tiba-tiba terdengar pekincu berteriak keras dan tubuhnya terkena pukulan Bu Lem Nyo sehingga terpental jauh dan jatuh dalam keadaan pingsan Pendeta ini telah terkena pukulan di bagian dadanya dan masih untung bahwa luakangnya cukup tinggi dan tadi melihat sambaran pukulan tangan Bu Lem Nyo yang istimewa Ia masih dapat cepat-cepat menutup jalan darah dan menahan napasnya yang dikumpulkan di dada untuk melindungi jantung dan paru-parunya Maka ia hanya jatuh pingsan karena kerasnya pukulan membuat kepalanya tergoncang hebat Bu Lem Nyo tertawa nyaring sekali sehingga suara ketawanya sekali ini bergema lebih keras lagi Kemudian ia melompat mendekati pendeta itu, mengambil pedang yang terlepas dari tangan pekincu, mengangkatnya ke atas Hendak dipancungkan ke arah leher pendeta itu Nenek Lem, jangan bunuh orang tiba-tiba terdengar seruan halus dan nyaring sekali dan belum hilang gemah suara itu Bayangan orangnya telah berkelebat cepat dan berdiri di belakang Bu Lem Nyo Ternyata ia adalah seorang gadis yang luar biasa cantiknya, akan tetapi wajahnya nampak agung dan angkuh Sekali saja gadis ini mengulur tangannya, pedang di tangan Bu Lem Nyo telah dapat dirampasnya Dapat dibayangkan betapa lihainya gadis ini yang dapat merampas pedang dari tangan Nenek itu demikian mudahnya Bu Lem Nyo menengok dan berkata menegur, Ling-Ling, mengapa kau mencegahku? Pendeta ini datang hendak mencelakakan kita, patut dibunuh jangan, Nenek Lem Membunuh orang tanpa sebab yang kuat dan beralasan adalah dosa yang besar Sudah cukup merobohkan dia dan mengirim dia kembali keluar hutan Ibu akan menjadi marah kalau melihat Nenek membunuh orang, A-Y-A-A-A Orang lemah Nenek tua itu mencelak, akan tetapi ia tidak berani membantah lagi Dengan ringan dan mudah sekali ia lalu menangkap leher pendeta itu Mengempit tubuh itu dengan lengan kirinya dan berlari secepat terbang keluar dari hutan Ling-Ling mengikuti Nenek itu dengan gerakannya yang ringan dan cepat Bagaikan bayangan Nenek yang menyeramkan itu Di luar hutan terdapat banyak sekali penduduk taikunan yang menanti kembalinya pekincu Mereka itu semua menaruh kepercayaan penuh kepada pendeta peksim kau yang pergi hendak membasmi siluman wanita itu Sambil menanti, mereka duduk di atas rumput dan bercakap-cakap Membicarakan perkumpulan peksim kau yang terkenal dengan pendeta-pendetanya yang berilmu tinggi Sudah menjadi kebiasaan manusia bahwa dalam percakapan seperti itu Orang selalu menambah-nambahkan dan melebih-lebihkan apa yang mereka pernah dengar Dan menceritakan keandahan-keandahan pendeta peksim kau Seakan-akan mereka pernah menyaksikannya sendiri Seorang di antara mereka bahkan menceritakan betapa Liang Gichin Jin, ketua dari peksim kau Pernah menyelam ke dalam laut selama sepekan untuk mengadakan perundingan dengan Hai Leong Ong Raja Naga Laut Pengatur Hujan Dan untuk menolong daerah timur yang kekurangan air Setelah Liang Gichin Jin keluar dari laut Maka segera turun hujan lebat di daerah yang kekurangan air itu Ada pula yang bercerita betapa pendeta-pendeta peksim kau telah mengusir siluman-siluman dengan ilmu gaib mereka Masih banyak sekali dongeng-dongeng tentang perkumpulan agama peksim kau Sehingga hati mereka menjadi besar dan makin percayalah mereka kepada pek kincu Yang masih berada di dalam hutan untuk mengusir toat beng moli atau cialing moli Siluman yang telah bertahun-tahun merupakan gangguan dan yang mereka amat takutkan itu Pek toti yang tentu akan dapat menangkap cialing moli Kata seorang di antara mereka dan akan membawanya ke sini Asal saja toat beng moli tidak sedang menjelma menjadi anak kecil Kata orang kedua, sungguh tidak enak melihat seorang anak kecil tertangkap dan hendak dibunuh Ramailah kini mereka bicara tentang toat beng moli Iblis wanita pencabut nyawa yang menyeramkan itu Tiba-tiba terdengar suara di atas pohon besar tak jauh dari tempat mereka berkumpul Sehingga semua orang menjadi terkejut dan ketakutan Suara berkeresekan di pohon itu, lalu disusul oleh melayangnya tubuh orang yang yang jatuh di depan mereka Alangkah kagetnya orang-orang ini ketika melihat bahwa yang dilemparkan ke arah mereka itu bukan lain adalah tubuh pekincu, pendeta yang menjadi jagoan mereka yang kini menggelepak dalam keadaan pingsan Ributlah orang-orang itu menolong pekincu Setelah kepalanya disiram air dan siuman dari pingsannya, pendeta itu menjawab pertanyaan orang-orang dusun dengan gelengan kepala dan suaranya amat sedih ketika ia berkata perlahan, sungguh berbahaya Iblis wanita itu sungguh lihai sekali, bukan main kecewa rasanya hati orang-orang itu dan dengan lemas mereka lalu kembali ke taikunan Setelah tiba di kampung, barulah pekincu menceritakan pengalamannya bahwa ia tidak kuat menghadapi iblis wanita yang benar-benar kuat sekali itu Akan tetapi harap kalian jangan khawatir, katanya menghibur orang-orang itu, perkumpulan peksim kau takkan membiarkan kejahatan meraja lelah Biarpun yang melakukan pengacauan adalah seorang iblis atau si Luman, kami pasti akan bertindak untuk menolong kalian Memang betul bahwa aku sendiri tidak dapat menangkap si Luman itu, akan tetapi hari ini juga aku akan meminta bantuan suheng-suhengku di kota Konggoan Legalah hati semua penduduk taikunan mendengar ucapan ini, karena tadinya mereka merasa amat takut kalau-kalau iblis wanita itu akan menaruh dendam dan marah kepada mereka Karena pendetap peksim kau itu telah berani mengganggunya di hutan pada keesokan harinya Nampak empat orang pendetap peksim kau berjalan dengan ilmu silat cepat menuju ke dalam hutan itu Mereka ini datang dari Konggoan dan melihat dari tusuk konde mereka, dapat diketahui bahwa tiga orang yang memakai tusuk konde gading adalah pendeta-pendeta tingkat dua Sedangkan yang seorang lagi adalah pekincu Setelah dikalahkan oleh si Luman wanita itu, pekincu cepat-cepat pergi ke kota Konggoan dan menceritakan pengalamannya kepada suheng-suhengnya yang menjadi pemimpin cabang peksim kau di kota itu Pemimpin yang bertugas menyebar agama peksim kau di kota Konggoan ada lima orang banyaknya Semua pendeta-pendeta tingkat dua, dibantu oleh banyak pendeta-pendeta tingkat tiga yang datang berangsur-angsur dari pusat Setelah lima orang pemimpin ini mendengar cerita pekincu, mereka merasa marah sekali Memang si Luman itu harus dibasni, kata pekswicu yang tertua dan yang menjadi kepala cabang di Konggoan Ji Sute, Sam Sute dan Si Sute, adik kedua, ketiga, dan keempat, harap suka membereskan soal ini Menurut pendapatku, iblis yang mengalahkan pekincu bukanlah iblis tulen, melainkan seorang yang jahat atau seorang yang tidak waras otaknya Yang telah lama menyembunyikan diri di dalam hutan Oleh karena itu, oleh karena dia tidak membunuh pekincu kalau dapat tangkaplah saja dia, jangan dibunuh Akan tetapi, T.W. Asuheng, kakak terbesar, iblis itu telah membunuh seorang penduduk dusun Taikunan yang bernama Tan Wangwe dan beberapa orang penjaganya Ia berbahaya sekali dan kalau tidak dibunuh, akan mendatangkan banyak malapetaka pada rakyat kampung di sekitar hutan itu Jangan, jangan sembarangan membunuh orang Kalian berempat, masa tidak mampu menangkapnya dan membawanya ke sini? Kalau memang kalian tidak dapat menangkap, barulah kalian boleh turun tangan, berkata pek suicu Demikianlah, sambil membawa senjata masing-masing, empat orang pendetap pek simkaw itu lalu berangkat dengan cepat memasuki hutan di sebelah utara dusun Taikunan itu Kepandayan tiga orang pendeta tingkat dua ini tentu saja lebih tinggi daripada kepandayan pekincu Karena mereka ini pernah mendapat latihan langsung dari Liang Gi Chin Jin Berbeda dengan pendeta-pendeta tingkat tiga seperti pekincu yang hanya mendapat latihan dari pendeta tingkat satu dan dua Baru melihat kalau mereka berlari saja, jelas sudah bahwa kepandayan ginkang dari pekincu kalah jauh Akan tetapi oleh karena dia yang menjadi penunjuk jalan, maka ketiga orang suhengnya itu sengaja memperlambat larinya agar mereka dapat maju berbareng Pada saat itu, Lim Sui Diok bersama puterinya Ling Ling, sedang bercakap-cakap di dalam gua tempat tinggal mereka Bu Lem Nyo tidak kelihatan di situ oleh karena seperti biasa, nyonya tua itu telah sibuk dengan pekerjaan sehari-hari, mencuci pakaian, memasak nasi dan lain-lain Sungguh amat mengharukan betapa nenek tua ini amat bersetia kepada Sui Diok dan Ling Ling Dan biarpun Sui Diok sudah berkali-kali melarangnya melakukan semua pekerjaan itu, namun tetap saja ia berkeras, karena ia masih selalu menganggap diri sendiri sebagai seorang pelayan Aku tidak akan merasa senang apabila aku tidak bekerja sebagai pelayan, bantah nenek itu, dengan pekerjaan-pekerjaan ini, aku dapat mengenang masa lalu yang penuh keindahan Terima kasih telah menonton